Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana proses perawatan pasien COVID-19 dan perkembangan penyintas corona, kami sudah terhubung dengan salah satu penyintas corona, Jody Anggoro. Selamat malam, Mas Jody. Selamat malam, Mbak Per. Baik. Mas Jody, bagaimana kabar hari ini? Keadaannya sehat? Alhamdulillah, sehat. Baik, Alhamdulillah. Mas Jody, bisa diceritakan bagaimana gejala awal Mas Jody hingga akhirnya dinyatakan positif COVID-19? Alhamdulillah sih gejala di saya nggak terlalu berat ya, ringan. Jadi pada saat itu saya melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Nah, pulang dari situ langsung saya merasa batu pilek. Jadi hanya batu pilek saja, nggak ada demam, nggak ada susut nafas. Cuma karena waktu itu perjalanan dinas hari Jumat, jadi Sabtu Minggu saya coba istirahat, ternyata emang batu pileknya nggak hilang. Nah, setelahnya saya volunteer ke Sukarela, ke Rumah Sakit untuk melakukan cek corona. Baik, berapa lama? Karena kan sebenarnya pas batu pilek ini kan kalau di masa-masa sekarang, takutnya mengkhawatirkan masyarakat juga, teman-teman di kantor. Jadi saya sebelum masuk kantor, saya pengen ke Rumah Sakit dulu. Baik, ada kesadaran diri begitu ya Mas Jody ya. Berapa lama akhirnya bisa hasilnya keluar positif COVID-19, Mas? Jadi pada saat hari Senin saya ke Rumah Sakit, saya dilakukan rangkaian cek swab segala macam, itu baru keluar hasilnya hari Jumat, 5 hari jadi sekitar 5 hari. Dan selama saya menunggu hasil, saya sudah diisolasi di Rumah Sakit karena saya memiliki biaya perjalanan ke Jakarta Selatan. Dan pada saat itu sudah merupakan daerah yang menjangkit. Baik, Mas Jody, ketika pertama kali mengetahui bahwa Anda positif COVID-19, apa yang pertama kali Anda lakukan? Yang pertama kali saya lakukan, saya langsung menghubungi keluarga saya. Karena pada saat hari Sabtu dan Minggu, saya tidur di rumah. Keluarga saya saya hubungi, semua teman-teman saya yang kontak bersama saya pada hari sebelum-sebelumnya. Lalu saya juga menjelaskan kronologi secara detail ke Dinekes Kesehatan. Karena begitu saya positif, yang saya pikirkan pertama kali adalah penularannya ke orang-orang dulu. Setelah itu sudah dilakukan sama Dinekes, di follow up, semuanya di test dan hasilnya negatif, baru saya fokus ke penyebuan diri saya sendiri. Baik, lalu apa reaksi keluarga Mas ketika pertama kali mendengar Mas Jody positif COVID-19? Oh mereka terkejut pastinya ya, sedih juga. Dan saya juga pada saat itu kan belum tahu sebenarnya COVID-19 seperti apa gitu. Tapi yang saya rasa di badan saya masih biasa gitu. Dan dokter yang fisi setiap hari juga menerangkan kepada saya bahwa ini hal yang di 80 persen pasien kita yang punya gejala ringan, insya Allah tubuh sendiri gitu. Jadi jangan takut, fokus aja ke penyebuahan, olahraga yang cukup, makan yang banyak, tinggi protein, minum suplemen daya tahan tubuh, banyak buah-buahan untuk vitamin C-nya, lalu tidur yang cukup. Baik, meski tadi Mas Jody mengatakan kalau gejalanya ringan begitu, apakah selama pemulihan ini ada gejala parah yang Mas Jody rasakan seperti demam mungkin? Sama sekali tidak ada, alhamdulillah. Jadi di balik papan sendiri ada sekitar gejala ringan ya? Baik, baik. Lalu apa saja yang Mas Jody lakukan dan perabatan apa saja yang Mas jalani ketika saya di rumah sakit? Dari awal positif, tidak ada treatment apa-apa sebenarnya dari rumah sakit yang spesial ya, karena kan memang tidak ada obatnya. Jadi ya benar-benar cuma imun dan iman saja menurut saya gitu. Imun dan iman, ini menarik ya, imun dan iman menjadi kunci begitu ya Mas Jody. Iya, betul. Jadi imunnya tadi yang saya bilang, olahraga, makanan teratur, buah-buahan juga, terus tidur yang cukup, minum air kopi yang banyak. Sedangkan imannya adalah baru setelah kita melakukan itu semua, baru kita berserah jadi kepada Allah. Baik. Mas Jody ada instruksi khusus dari dokter ketika pemulihan? Tidak ada, benar-benar hanya istirahat saja yang cukup, benar-benar fokus ke mengembalikan imunitas tubuh kita gitu. Karena yang bisa melawan virus ini hanya antibody dan imunitas tubuh kita sendiri gitu. Baik, antibody dan imunitas begitu ya. Mas Jody, agak flashback sedikit ketika Mas Jody didiagnosa positif, corona ini begitu. Tentu ada hal yang terbebani karena memang harus berpisah bersama keluarga dua minggu lamanya begitu. Apa yang Mas Jody rasakan ketika itu dan apa perkataan kepada keluarga agar tetap tenang? Saya sendiri sih berbaik sangka saja kepada Allah. Karena saya rasa saya mendapatkan ini juga yang memberikan penyakitnya Allah, yang menyembuhkan juga hanya bisa dari Allah juga gitu. Jadi, dan saya rasakan sendiri di badan saya, jalannya sangat ringan, benar-benar seperti batuk pilok biasa yang sangat ringan. Dimana juga di hari keempat saya piloknya sudah hilang, batuknya sudah semakin sedikit. Jadi, setiap keluarga menelpon saya berusaha untuk segar dan kuat dan saya bilang yakin insya Allah si bakal sembuh gitu. Dan dokter sendiri yang visit ke sini setiap hari juga memberi semangat. Semua tenaga kesehatan yang visit kita setiap hari sangat baik gitu. Jadi, membuat kita semangat gitu. Baik. Setelah dinyatakan sembuh, Mas, kegiatan apa yang Mas Jodi lakukan di rumah? Habis sembuh, saya sebenarnya belum bisa balik lagi ke rumah. Jadi, sekarang ini saya masih di rumah singgah. Tambahan tujuh hari lagi untuk isolasi dari keluarga. Nah, di sini saya meneruskan pola hidup saya seperti di rumah sakit saja sih. Baik. Berarti ada tambahan tujuh hari ini inisiatif dilakukan Mas Jodi atau memang arahan dari dokter? Arahan dari Pemkot Balikopan. Kayaknya itu arahan dari pemerintah juga. Alasannya, Mas? Sepertinya memang supaya lebih aman saja sebelum kita pindah ke rumah. Jadi, kita sudah benar-benar hilang dari virusnya gitu. Seperti itu saja. Baik, baik. Mas Jodi, data yang kita terima hari ini, jumlah yang meninggal dan yang sembuh masih kalah besar dengan yang meninggal. Apa pesan yang bisa Mas Jodi sampaikan ke pemirsa Special Report bahwa penyakit ini bisa sembuh dengan iman dan imun tadi yang Mas Jodi sampaikan? Saran saya mungkin hanya jangan putus asa, jangan putus harapan kepada Allah. Percaya bahwa kita akan sembuh jika kita fokus ke diri sendiri, tidak usah mendengarkan orang lain, tidak usah melihat sosial media terlalu banyak gitu ya. Itu karena sangat toksik buat kita sendiri. Jadi, kita fokus ke penyembuhan diri kita sendiri dan berdoa ke dalam-dalamnya dan insya Allah kita sembuh. Karena ini sebenarnya menurut saya angka sembuhnya belum terlalu banyak karena sebenarnya kita juga punya delay di hasil tes gitu. Hasil tes saya ketika keluar itu sekitar 12 hari. Jadi, menunggu itu aja mungkin kita juga sudah agak sedikit delay. Makanya saat ini yang meninggal mungkin lebih banyak daripada yang bu. Baik. Mas Jodi, terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman bersama kami di Special Report Mas. Sehat selalu Mas. Selamat malam. Terima kasih.